Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Apa sih yang ingin kita bahas dari pertanian organik ini? Yang pertama, pengertian pertanian organik Yang kedua, tujuan pertanian organik Yang ketiga, manfaat pertanian organik Yang keempat, hambatan dan keimpinan penerapan pertanian organik Dan yang kelima, kesimpulan Lanjut ke pengertian pertanian organik Pengertian pertanian organik Pertanian organik adalah Sistem produksi pertanian yang holistik dan terpadu Yang mengoptimalkan kesehatan dan publik Sintilitas agroekosistem secara alami Sehingga mampu menghasilkan pangan dan serat yang cukup Berkualitas dan berkelanjutan Di dalam pertanian organik Dikenal seksilah hukum pengembalian Yang memiliki arti bahwa suatu sistem yang berusaha Untuk mengembalikan semua jenis bahan organik ke dalam tanah Baik dalam bentuk residu dan limbah pertanaman maupun ternak Dan selanjutnya memiliki tujuan memberikan nutrisi untuk tanaman Selanjutnya ada tujuan dari pertanian organik Yang pertama yaitu menghasilkan produk pertanian yang berkualitas tinggi Jadi, pertanian organik menghasilkan pangan organik yang diakini lebih sehat dan menyehatkan Pangan organik aman dari zat-zat berbahaya seperti pesticida, herbicida, dan fungisida Beberapa zat-zat berbahaya tersebut memicu berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan stroke Untuk tujuan pertanian organik kedua yaitu Memelihara dan meningkatkan kesuburan tanah dalam jangka panjang Nah, proses pertanian menggunakan bahan dunia dapat menyebabkan gangguan Pada kesembangan alam juga menyerahkan kualitas tanah sebagai media tanah Sehingga melalui pertanian organik diharapkan akan tetap tercipta kegiatan ramah lingkungan Tujuan pertanian organik yang ketiga yaitu membedih dayakan tanaman secara alami Tujuan pertanian organik yang keempat yaitu Meningkatkan peluang pasar produk organik baik domestik maupun global Selanjutnya yaitu terdapat manfaat pertanian organik Ada manfaat pertanian organik di bidang kesehatan Yang pertama yaitu Menghasilkan makanan yang cukup, aman, dan bergizi Sehingga meningkatkan kesehatan masyarakat Yang kedua yaitu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi petani Nah, selain produk yang sehat Pertanian juga dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi petani Tentu saja karena petani akan terhindar dari paparan polisi dan berasal dari bahan kimia sintetik Dan biasa digunakan dalam produk pertanian konsesional Selanjutnya ada juga manfaat dari pertanian organik di bidang lingkungan Yang pertama yaitu menjaga kualitas tanah, menjaga kualitas air, menjaga kualitas udara, pengelolaan limbah, dan keaneka ragaman hayati Selanjutnya hambatan dalam penerapan pertanian organik Yang pertama yaitu pupuk organik masih digunakan sebagai pupuk lengkap Nah, tentu saja pupuk organik masih digunakan sebagai pupuk lengkap Karena belum ada pengetahuan petani bagi pertanian organik tersebut Dan mereka hanya menggunakan pupuk kimia sebagai pupuk utama Selanjutnya yaitu pengendalian hamas secara biologis masih dipandang mahal dan kurang efektif bagi petani ubuknya Yang ketiga yaitu produk organik masih dipandang mahal Nah, padahal produk organik tersebut bisa tergolong sangat murah Yang selanjutnya kurangnya informasi tentang pertanian Selanjutnya keuntungan dalam penerapan pertanian organik Yang pertama yaitu produk lebih berkualitas Yang kedua lebih ramah lingkungan Yang ketiga harga jual lebih tinggi Yang keempat bayar operasional lebih murah Nah, yang terakhir yaitu kita membahas kesimpulannya Pertanian organik merupakan teknik budidaya pertanian tanpa menggunakan bahan-bahan kimia Tujuan utama pertanian organik adalah menyediakan produk-produk pertanian Terutama bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumen Serta tidak merusak lingkungan Bahan sisa hasil panen ataupun limbah organik lainnya harus dimanfaatkan atau dikembalikan lagi ke lahan pertanian Agar lahan pertanian kita dapat lesari berproduksi Sehingga sistem pertanian berkelanjutan dapat terwujud Nah, ini adalah materi yang saya ambil dari vlog-vlog tersebut Sekian video dari saya Atas salah kata saya memaaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!